Mungkin sobat pernah mendengar bahwa ampas teh itu bisa digunakan untuk pupuk. Nah itu mitos atau fakta Fahri akan mengulasnya. Nah kali ini Fahri akan bagi tips bagaimana supaya anggrek sobat sekalian akarnya panjang seperti ini ya. Nah tips ini mitos atau fakta Fahri akan mengulasnya. Ikuti Fahri terus ya. Hai Sob, Fahri disini dan sobat disana. Meski jarak kita jauh tapi kita masih bisa saling berbagi ya. Bagaimana nih kabar sobat anggrek sekalian? Semoga sehat selalu ya dan terhindar dari covid-19. Kita memang dianjurkan untuk tidak kemana-mana dulu. Jadi Fahri temenin, Fahri memang berencana untuk mengupload video setiap hari. Namun karena Fahri sedang proses pindahan kebun ya. Ini Fahri sudah ada di kebun yang baru. Nah ini sobat bisa lihat disini kebun yang baru ya. Tapi belum 100% ya. Masih 70% proses pindahnya di kebun yang lama. Masih banyak tanaman terutama kaktus yang besar-besar. Jadi karena waktu yang tidak memungkinkan jadi Fahri belum bisa upload setiap hari. Karena Fahri harus edit videonya sendiri dan saat ini masih ribet banget ya. Jadi target untuk upload setiap hari belum tercapai. Namun Fahri akan selalu usahakan ketika bisa shoot Fahri edit langsung di posting ya. Ini di kebun yang baru. Ini Fahri di kebun baru ya. Jadi masih belum tertata semua. Karena masih proses pemindahan baru 70%. Target Fahri bulan April ini selesai untuk pindahan ya. Jadi nanti ketika bulan Ramadhan sudah selesai. Jadi bulan Mei sudah 100% aktivitas di kebun yang baru ini. Fahri kali ini akan bagi tips yang mungkin Sobat sekalian tidak asing dengan tips ini atau pernah mendengar ya. Dan mungkin bagi beberapa Sobat Anggrek tips ini tidak disangka-sangka atau tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Teh ini ternyata selain menyehatkan untuk kita, ampasnya juga bisa menyuburkan Anggrek. Nah mungkin Sobat pernah mendengar. Nah ini Sobat bisa lihat, ini Anggrek Oncidium. Anggrek Oncidium. Akarnya gondrong ya sampai keluar-keluar dari pot. Akar yang bagus, akar yang banyak, salah satu indikator bahwa tanaman Sobat Anggrek sekalian tumbuh dengan baik dan juga subur. Ketika akarnya banyak, nanti dia akan mendapat unsur hara yang banyak. Karena tugas akar adalah mencari makanan entah itu dari media atau dari udara. Dia menangkap unsur hara yang disalurkan ke seluruh tubuh. Sehingga nanti bunganya pun juga akan banyak ya otomatis. Jadi akar adalah salah satu indikator bahwa pertumbuhan tanaman Sobat sekalian, bagus atau tidak, itu bisa dilihat dari akarnya. Nah, tipsnya sangat sederhana ya. Ketika Sobat habis ngeteh, ampas dari tehnya, entah itu teh kantung atau teh tubruk seperti ini. Bisa dimanfaatkan untuk pupuk anggrek Sobat sekalian. Nah, jadi memang teh bekas ini bisa atau baik digunakan untuk pupuk anggrek karena ampas teh. Ini banyak mengandung unsur makro maupun mikro yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Seperti magnesium, kemudian mangan, seng, kemudian ada vitamin B1 dan juga B2. Daun teh mengandung asam amino yang banyak berpengaruh dalam hal ini adalah alanin, venilalanin, felin, leusin, dan isoleusin. Seluruh kandungan protein dan asam amino bebas adalah 1,4-5% dari berat kering daun. Vitamin yaitu vitamin C, K, A, B1, dan B2. Unsur mikronya, magnesium, kalium, flor, natrium, kalsium, seng, mangan, kuprum, tris mineral, atau selenium. Ampas teh ternyata dapat bermanfaat bagi tanaman, yaitu dapat memperbaiki kesuburan tanah, merangsang pertumbuhan akar, batang, dan daun. Limbah rumah tangga ini dapat digunakan langsung tanpa harus diolah lagi. Selain itu, kandungannya, kandungan dari teh ini adalah vitamin B kompleks, kira-kira 10 kali lipat dari sereal dan sayuran. Wow, ternyata vitamin B kompleksnya sangat banyak ya. Kemudian juga mengandung karbon organik, tembaga 20%, magnesium 10%, dan kalsium 13%. Kandungan tersebut dapat membantu pertumbuhan tanaman. Ampas teh mengandung unsur-unsur antioksidan yang sangat ampuh membantu memerangi kerusakan radikal bebas pada sel-sel tanaman. Jadi, antioksidan ini selain bermanfaat bagi manusia, bagi sel tubuh kita, ternyata juga bermanfaat bagi sel tanaman juga. Nah, jadi mulai sekarang, kalau sobat anggrek punya ampas teh, selain tehnya menyehatkan, ampasnya menyuburkan. Jadi, jangan dibuang ya. Bisa diaplikasikan ke anggrek. Entah itu anggrek atau juga bisa untuk tanaman hias lainnya. Nggak cuma tanaman hias sih, bisa juga untuk tanaman buah, tanaman sayur. Pokoknya semua tanaman ya. Jangan dibuang ke sampah. Bisa diaplikasikan ke tanaman sobat sekalian. Luar biasa ya. Nah, jadi bekas teh untuk pupuk tanaman itu adalah fakta ya. Karena memang terbukti ada banyak unsur hara atau kandungan-kandungan nutrisi di dalam kantong teh atau teh bekas yang bisa diserap oleh anggrek untuk mempercepat pertumbuhan akar, batang, dan juga daun. Tapi tidak untuk merangsang bunga. Jadi, hanya untuk pertumbuhan akar, batang, dan juga daun. Nah, ketika akar, batang, dan daunnya tubuh dengan baik, sehat, otomatis nanti akan berbunga ya. Dan bunganya pun akan banyak. Seperti ini, seperti onsidium yang Fahri milik ini, akarnya banyak sekali, sehingga calon bunga atau spike-nya, satu pot aja, ini ada lima, ada yang enam ya. Jadi, calon bunganya nanti akan banyak. Sobat bisa bayangin, nanti ketika mekar bareng, akan sangat ramai. Nah, bagaimana cara mengaplikasikan teh ini ke tanaman ya? Nah, caranya cukup sederhana. Sobat tinggal taruh teh bekas di deket akar atau di media anggrek ya. Ditaruh di sini. Entah itu teh kantung ataupun teh tubruk. Bismillahirrohmanirrohim. Cara pengaplikasiannya, sobat tinggal taruh bekas teh di sekitar akar atau di media seperti ini ya. Nggak perlu dijemur dulu, nggak perlu dicuci dulu ya. Cara pengaplikasiannya, sobat tinggal taruh bekas teh di sekitar akar atau di media seperti ini ya. Nggak perlu dijemur dulu, nggak perlu dicuci dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim Apalagi kalau tehnya teh manis Jadi di kantong teh ini akan terkandung sukrosa atau gula Yang juga sangat baik untuk pertumbuhan tanaman Jadi teh kantong ini untuk pupuk anggrek itu adalah fakta Teh menyehatkan, ampasnya menyuburkan Sebat bisa mencoba di rumah Semoga tips ini bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya